Hati yang tidak menuduh itu adalah sama dengan, identik dengan hati suci. Jadi mungkin kita mengatakan kita tidak bisa suci, tetapi ada cara untuk menjadi suci. Apa? Dengan tidak menuduh. Nah sepele kan? Kata-kata yang kita seringkali lontarkan kepada orang, yang seringkali terbetik dalam pikiran kita, yang seringkali kita karang dan kita bentuk opini dalam pribadi kita, bahwa si atau si X orang salah, orang jelek, sedunia paling elek. Nah ini menuduh. Sedara, semua orang seringkali menuduh orang lain, maka semua orang tidak bisa suci. Suci ini tidak hanya berkenaan dengan seksualitas, tapi suci ini juga berkenaan mengenai soal kebersihan hati kita. Ya sedara, itu sebab mengapa saya memetik Matius 5 ayat yang ke-8? Sedara, karena ada dua kata dalam bahasa gerika, perjanjian baru yang istimewa dalam satu ayat yang singkat ini. Yaitu kata pertama makarios, kata dua kataros. Baiklah kita akan melihat dan kita akan membaca ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-8, dalam bahasa Indonesia kita baca. Satu, dua, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, dengan suara lebih keras ya, di rumah saudara semua membaca. Satu, dua, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amen, para kekasih. Nah, ada dua kata yang saya sebut tadi, yaitu yang pertama makarios, berbahagialah. Dan kata kedua, yang Indonesianya saya kasih warna merah, suci hatinya. Itu namanya kata ros dalam Alkitab, perjanjian baru. Kata ros. Makaros, kata ros. Saudara, ini adalah equality-nya. Ini equal. Kalau saya dan saudara mau bahagia, maka kita harus suci hatinya. Kalau saya dan anda sudah berjuang, supaya suci hati kita, kita orang bahagia. Ini equal. Saudara. Ada kesetaraan, kesewajaran. Ya, wajarlah. Kalau orang suci hatinya itu bahagia, orang yang berbahagia itu adalah orang yang suci hatinya. Tidak seperti orang-orang yang duniawi, penuh dengan hawa napsu. Bahagia kalau apa? Kalau dia bisa free sex. Kalau dia bisa narkoba. Kalau dia bisa berantem terus dalam keluarga. Kalau suami bisa merendahkan istri terus-menerus. Kalau istri bisa mengintimidasi suami terus-menerus. Mereka mengatakan, aku orang yang sukses. Aku orang yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Aku orang yang merdeka dan orang yang bebas. Salah kan? Menurut firman, orang bahagia adalah orang yang suci hatinya. Dan suci hatinya ini bukan untuk kita pamerkan untuk kita. Eh, aku orang suci hatinya. Malah dosa jadinya. Tetapi suci hatinya ini Tuhan yang menilai. Banyak kali kita menilai orang dengan mata kita yang berdosa. Ya semuanya dosa. Coba mata saudara suci, semuanya suci. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi sekarang itu bagaimana kita? Ya udah gak usah ngikutin apa kata orang. Ngapain kau ngikutin kata orang? Ngikutin kata-kata Tuhan. Katakan saya hanya harus menurut. Saya hanya harus sesuai dengan sabda Tuhan. Yang mau beri temuk tangan bagi dia. Yang mau beri temuk tangan bagi dia.